Intro PLT Bupati Cianjur Haji Herman Soherman melantik Dewan Pengawas dan Direksi Perumdam Tirta Mukti Cianjur di Aula Perumdam Tirta Mukti Cianjur Senin 23 Desember 2019 PLT Bupati Cianjur dalam sambutannya menyampaikan dengan telah dilaksanakannya pelantikan ini Perumdam Tirta Mukti ke depannya harus lebih maju kepada jajaran Direksi dan Dewan Pengawas hendaknya untuk senantiasa meningkatkan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat khususnya para pelanggan Perumdam Tirta Mukti Jangan harapan semoga dengan dilantiknya jajaran Direksi dan Dewan Pengawas saya berharap PDAF atau Perumdam Tirta Mukti ke depan harus lebih maju dan ini di pundang kalian Pak Dirut, Pak Dirut, Pak Dirut, Pak Liru, Pak Kresna, Pak Dadan, Pak Yosep saya titipkan perusahaan daerah yang menemukan Kabupaten Cianjur ada di pundang kalian untuk memajukan untuk mesejahterakan karyawan dan juga untuk melayani warga Kabupaten Cianjur dalam penerimaan air, minum, yang layak dan juga yang selanjutnya Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur Cicih Permasi melaporkan Direksi Perumdam Tirta Mukti yang dilantik yaitu Direktur Utama Budi Karyawan Direktur Umum Ahmad Akbar Direktur Teknik Samsul Hadi serta Dewan Pengawas Perumdam Tirta Mukti yaitu Ketua Dewan Tresna Gumilar Sekretaris Heri Rudiana dan anggota Yosep Somantri Turut hadir pada kegiatan tersebut Porkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur Haji Aban Subandi para pimpinan perangkat daerah serta tamu undangan lainnya nsahab Komiser